Intro Selamat malam Ibu Bapak, Sedara-sedara yang kasih Tuhan Kita bertemu kembali dalam syafat malam di hari ini Pengkotbah Pasal 3 Ayat Pertama Saya yakin sebagian besar dari kita hafal dengan ayat itu Dombi juga hafal Oh iya? Iya Coba Dombi sebutkan ayatnya, nggak boleh nyontek nih alkitabnya Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit ada waktunya Iya, Dombi hafal dan banyak orang-orang Kristen hafal dengan ayat ini Ayat ini dipakai baik dalam pernikahan, dalam kedukaan, dalam banyaknya Banyak waktu, kesempatan untuk menghayati segala sesuatu ada waktunya Pengkotbah Pasal 3 Ayat 1-15 itulah yang akan kita bahas di malam hari ini Ibu Bapak, Sedara-sedari Dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa segala sesuatu ada masanya Kata masa yang dipakai di situ dalam bahasa Ibraninya adalah Zeman Yang sama atau mirip dengan bahasa Arab Zaman Di mana kata Zaman kita pakai di dalam bahasa Indonesia Lalu kemudian kata waktu yang ada di dalam khutbah ini adalah kata Ed Kata Ed berarti adalah sebuah waktu yang tertentu untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu Atau ketika ada kejadian sesuatu Ibu Bapak, Sedara-sedari yang dikasih Tuhan Bahwa segala sesuatu ada masanya dan ada waktunya di dalam kehidupan kita Mengajak kita untuk menghayati Pertama, bahwa bukan manusia yang menciptakan waktu Tetapi Allah yang menciptakan waktu Manusia mengisi waktu yang Allah berikan Yang kedua adalah bahwa manusia kita, saya dan ibu Bapak, Sedara-sedari Sebenarnya tidak punya kendali atas waktu Waktu terus berjalan di mana Allah menciptakan sistem kehidupan Yang terus juga berjalan dalam segalanya Karena hidup kita adalah hidup yang kita jalani Dengan berserah dan mohon bimbingan dari Allah untuk mengisi waktu kehidupan kita Yang ketiga bahwa waktu adalah berkat dari Allah Untuk kita isi dan kita jalani mengikuti apa yang ada Ada daftar dari tentang apa yang kita lakukan di dalam waktu-waktu kita Mulai dari ayat yang kedua Bicara tentang waktu untuk lahir dan waktu untuk meninggal Dan semua kegiatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita Sedikit catatan Untuk ayat yang ketiga ketika dikatakan ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan Hal ini bukan semata-mata bicara mengenai tindakan kriminal atau perbuatan pembunuhan itu sendiri Namun bicara di dalam sebuah konteks lebih kepada pekerjaan yang dilakukan oleh peternak Ketika ada waktunya untuk menyembeli hewan-hewan peliharaan Dan ada waktunya juga menyembuhkan hewan-hewan peliharaan yang ada Ada banyak yang manusia kerjakan di dalam kehidupan Dan lalu apa yang menjadi keuntungan dari jerih payah Kerja keras yang dilakukan oleh pekerja, oleh manusia, oleh kita di dalam kehidupan ini Di dalam ayat 9 sampai ayat 11 pengkotbah mengatakan Bahwa keuntungan itu adalah keindahan yang Allah buat tepat pada waktunya Bahwa Allah bekerja mendatangkan hal yang indah di dalam kehidupan kita Sekalipun kita tidak bisa menyelami apa yang Allah lakukan dari awal sampai akhir Di dalam ayat 11 pengkotbah mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir Bahwa manusia tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami apa yang Allah lakukan dan kerjakan Tidak bisa memahami cara-cara Allah, tidak bisa memahami jalan-jalan yang Allah tunjukkan Namun bahwa Allah ada beserta dengan kita Memberikan waktu untuk kita jalani, untuk percaya dan berserah kepadanya Karena itu kita diajak untuk menikmati kehidupan yang ada ini Mensyukuri waktu yang Tuhan percayakan kepada kita Dari ayat 14 dan 15 kita bisa menghayati Bahwa apa yang Allah lakukan tetap ada selamanya Tidak dapat ditambah dan dikurangi Dan di dalam kehidupan kita sebagai manusia bahwa Kita tidak bisa menambah masa lalu kita dan masa depan kita Ada banyak hal yang tidak bisa kita ketahui Yang kemudian mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang takut akan Allah Percaya pada Allah, berserah kepada Allah Ibu Bapak, Saudara-saudari Bagaimana Anda mengisi waktu yang Tuhan berikan kepada Anda? Kalau Dombi mau berhukur dan menikmati setiap waktu kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada Dombi Demikianlah juga akhirnya setiap kita Mengisi waktu yang sudah Tuhan percayakan ini Dengan penyerahan kepadanya Percaya segala sesuatu indah pada waktunya Dan bahkan mengisi hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang Mari kita berdoa Tuhan Yang Maha Kasih kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan kepada kami Juga atas hikmat dan kesempatan yang Engkau berikan untuk kami mengisinya dengan baik Tuhan Yang Maha Kasih biarlah kiranya kami juga terus percaya Bahwa Engkau menguasai masa lalu, masa kini dan masa depan kami Karena kami menyerahkan kepada-Mu juga setiap perjalanan hidup kami ke depan Semua doa, harapan, pergumulan dan bahkan Kekuatiran dan kebimbangan yang kadang datang dalam hidup kami Kami bawa ke dalam tangan pengasihan Engkau Kuatkan umat-Mu ya Tuhan untuk terus juga mengisi waktu kehidupan yang ada Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan kehidupan di dalam keluarga Di dalam pekerjaan dan juga dalam studi Engkau yang memberikan kiranya jalan keluar dan kekuatan yang tepat Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka Oma Airaniwati dan Oma Lianawati di rumah sakit Di dalam setiap pengobatan yang mereka jalani Maka biarlah mendatangkan perawatan yang terbaik Berkati setiap keluarga yang mendampingi dan mendukung dalam doa-doa untuk mereka Kami berdoa juga ya Tuhan untuk perubahan cuaca Musim berhujan yang datang Biarlah kami juga dapat menjaga kesehatan kami dengan baik Dan mengantisipasi situasi yang ada Kami berdoa ya Tuhan juga untuk musibah bencana alam yang terjadi di Ranca Ekek dan sekitarnya Ketika terjadi puting beliung di daerah sana Maka biarlah kiranya setiap warga yang ada di sana dapat juga terlindungi dari musibah tersebut Dan juga ada antisipasi maupun juga bantuan yang dapat mereka peroleh Untuk kembali memulihkan wilayah maupun daerah yang terdampak Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Biarlah di dalam semua proses yang terjadi di bangsa ini Engkau terus yang memimpin Berkatilah para pemimpin kami dari pusat sampai daerah-daerah Semakin banyaklah kiranya orang-orang baik Yang bersedia berjuang untuk kemajuan bangsa ini bersama-sama Kami berdoa untuk proses penghitungan hasil pemilu yang terus berjalan Berkatilah kiranya KPU Sempurnakanlah ya Tuhan semua alat dan setiap tindakan yang dilakukan Agar menghasilkan penghitungan yang adil, yang baik Yang dapat juga mendatangkan ketentraman dan kedamaian Dan biarlah kami bisa membangun negeri ini bersama-sama ke depan Kami berdoa juga untuk perdamaian dunia Ketika ada negara-negara dan daerah-daerah yang bertempur Karena berbagai alasan biarlah mereka memiliki cara-cara damai yang lebih baik Untuk menjaga situasi yang ada dan kemudian saling memulihkan di dalam perdamaian yang ada Tuhan Yang Maha Kasih Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadiratmu Dan biarlah kiranya di dalam setiap penghayatan kami di masa Raya Pasca ini Ada banyak hal yang terus juga menjadi baik kami lakukan dan kami kerjakan Berkatilah Panitia Pasca di dalam pelayanan dan juga karya yang mereka lakukan Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa Amin Selamat menikmati waktu yang Tuhan berikan di malam hari ini Dan salam 3S Sehat, semangat, dan syukacita Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!